Dalam video ini kita masih melanjutkan bagian-bagian dari neuron atau sel saraf yaitu sel neuroglia atau glia jadi dia merupakan sel penunjak pada susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat jadi dia yang menghubungkan Nah, jenis dari sel neuroglia ini ada beberapa yang pertama astrosid astrosid ini berbentuk bintang dan fungsinya sebagai lem atau menyatukan neuron yang satu dengan neuron yang lain yang kedua ada oligodendrosid nah ini bentuknya seperti bentuknya menyerupai astrosid tetapi memiliki badan sel yang lebih kecil dan membentuk lapisan mielin untuk melapisi akson tetapi badan selnya ini lebih kecil dari astrosid kemudian yang ketiga ada mikroglia nah ini dia berukuran paling kecil dan bersifat phagocytosis phagocytosis berarti dia memakan sesuatu ya nah fungsinya itu untuk pertahanan tubuh atau imunitas jadi di dalam sel saraf sendiri terdapat sel imunnya sendiri untuk mempertahankan imunitas sel itu sendiri karena dia itu untuk mempertahankan imun sel saraf sendiri maka dia punya sifat atau karakter yaitu phagocytosis atau phagocytosis yaitu dia memakan kuman atau benda asing yang masuk ke dalam sel saraf yang berikut ada sel ependima ependima ini merupakan membran epitelium yang melapisi rongga serebral atau rongga otak dan medula spinalis jadi sel ependima ini dia sel saraf jenis sel saraf yang dia menyelubungi rongga otak atau serebral dan bagian medula spinalis atau sum-sum tulang belakang nah ini dia yang menyelubungi atau melapisi kedua rongga tersebut yang berikut ada sinaps sinaps atau sinapsis ini merupakan hubungan antara neuron yang satu dengan yang lain atau merupakan titik temu antara ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron yang lain karena proses jalannya impuls itu seperti ini impuls masuk ke dalam satu sel saraf melalui dendrit kemudian dendrit kalau misalkan ini dia dendrit ini berada pada otot tangan maka ketika kita merasa ketika udara di sekitar kita dingin misalnya maka akan merangsang yang terjadi adalah kita merasponnya sebagai rasa dingin nah itu jalannya misalkan jalannya rangsangan itu yaitu sel saraf yang berada di bawah kulit dia akan merasakan dingin itu dari rangsangan datang masuk melalui dendrit kemudian dendrit mengirimnya ke badan sel kemudian badan sel mengolah informasinya dan meneruskan ke akson di bagian akson ada celah di ujung akson namanya sinaps disini dia akan meneruskan rangsangan ke sel saraf berikutnya dan sel saraf berikutnya ini akan diterima oleh bagian yang mana misalkan ini sel saraf A maka yang akan diterima oleh sel saraf B ini adalah bagian dendrit dari sel saraf B ini yang akan terhubung oleh bagian sinaps dari akson sel saraf A jadi bisa paham jalannya impuls rangsangan yang diterima masuk melalui dendrit kemudian dendrit kirim ke badan sel badan sel akan mengolah informasi dan meneruskan ke bagian akson di ujung akson ini ada sinapsis nah di bagian sinapsis ini ada celah sinaps yang pertanyaannya begini kalau sel saraf itu ada satu dengan yang lain berarti terputus nah apa yang menghubungkan jadi ada penghubung di celah sinaps jadi bagian sinaps ada bagian yang disebut dengan celah sinaps pada celah sinaps ini berisi neurotransmitter atau senyawa kimia penghantar rangsangan antara dua sel saraf makanya impuls dari akson sel saraf A akan diterima oleh bagian dendrit sel saraf B kemudian selanjutnya dendrit ini akan meneruskan impuls itu ke badan selnya dan pindah lagi ke sel berikutnya intinya dendrit punya tugas menerima rangsangan kemudian akson dia punya tugas meneruskan rangsangan ke sel saraf yang lain oke yang berikut ya jadi itu adalah sinaps kemudian struktur sinaps ini dia terdiri atas ada prasinaps prasinaps ini dia merupakan bagian akson terminal jadi bagian ujung dari terminal kemudian ada celah sinaps ini ruang antara prasinaps dengan pasca sinaps jadi dia namanya juga celah sinaps berarti dia diantara prasinaps dan pasca sinaps dan bagian yang terakhir yaitu pasca sinaps ini bagian dendrit jadi dia yang menuju ke bagian dendrit pada celah sinaps sendiri dia itu mengandung neurotransmitter tadi yang sudah ibu jelaskan di awal dan sifat neurotransmitter ini dia untuk membawa menghantarkan rangsangan dari sel saraf A ke sel saraf B pada bagian sinaps atau ujung akson oke kemudian sifat dari neurotransmitter ini ada dua eksitasi yaitu meningkatkan impuls jadi dia meningkatkan rangsangan jadi rangsangan itu seperti tidak bisa oh rangsangan ini kurang terbaca tidak justru dia menguatkan kalau sinyal handphone misalnya oh itu dia sinyalnya 4G tidak 3G kalau 3G dia melemah jaringannya sedangkan kalau 4G jaringannya lebih kuat nah contohnya seperti itu jadi eksitasi ini dia lebih menguatkan rangsangan yang datang lebih mempertegas atau memperjelas rangsangan yang ada kemudian ada inhibisi inhibisi ini dia menghambat impuls menghambat impuls oke menghambat impuls atau menghambat jalannya rangsangan yang berikut lagi kita akan lihat ada impuls impuls saraf atau rangsangan pada sel saraf kemudian gerak sadar dan gerak refleks nah disini bisa dilihat impuls saraf sendiri merupakan rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar atau anggota tubuh kita bagian luar kemudian dibawa oleh neuron yang menjalari serabut saraf di dalam organ-organ tubuh kita itu impuls saraf kemudian contoh impuls saraf ini merupakan perubahan suhu, lingkungan, tekanan udara misalkan aroma atau bau suara kalau terlalu bising pasti kita langsung meresponnya dengan menutup kuping kemudian misalkan kita merespon berbagai rasa misalkan rasa pedas kita langsung cepat-cepat minum air nah itu bagian dari reseptor atau organ misalkan haus lidah kita sebagai reseptor itu memberikan rangsangan meneruskan rangsangan ke otak bau kita membutuhkan air karena misalkan makanan yang terlalu pedas misalnya atau kita berada pada kondisi lingkungan yang bersampah yang beraroma tidak baik tidak mungkin kita akan betah pada tempat itu pasti kita akan berpindah nah reseptor bau yang ada pada tubuh kita itu menginformasikan ke otak kemudian otak akan memerintahkan efektor atau alat indera kita dan alat gerak kita untuk berpindah tempat seperti itu nah gerakan untuk merespon rangsangan ini ada dua yaitu ada gerak sadar dan juga ada gerak tidak sadar nah kalau gerak sadar gerak sadar adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau kita sadari misalnya gerakan memegang buku saat ingin belajar atau mengambil pensil kalau kita ingin menulis atau kita lapar kita mengambil makanan dan makan nah jalannya impuls impuls kemudian dia menuju ke reseptor atau alat indera kemudian impuls atau rangsangan itu akan diteruskan ke saraf sensori saraf sensori ini dia menyeleksi rangsangan oh rangsangan ini mau diapakan oh dia langsung teruskan karena ingin gerak sadar dia langsung teruskan rangsangan itu ke otak di otak dia mulai mengolah otak mulai mengolah oh tubuh butuh apa tubuh butuh misalkan rangsangan kita lapar dari lambung mengisaratkan kita lapar maka indera atau alat tubuh kita lambung misalnya akan menginformasikan dan saraf sensori itu akan menyeleksi oh ini rasa ini dia membutuhkan makan dia lapar kemudian akan terbaca di otak adalah lapar kemudian otak akan meneruskan rangsangan itu ke saraf motorik untuk kita mulai bergerak atau kita mulai bergerak untuk ambil makanan efektor ini adalah kaki dan tangan kita mulai bekerja berjalan mengambil makan dan minum untuk kita makan dan minum seperti itu yang berikut gerak tak sadar gerak tak sadar atau gerak yang tidak kita sadari atau tidak kita sengaja ini dia bergerak mulai dari input satu rangsangan yang datang menuju ke reseptor atau alat indera tubuh kita kemudian dia menuju ke saraf sensori nah dia tidak langsung ke otak tetapi dia hanya sebatas sampai pada sum-sum tulang belakang karena apa? dia membutuhkan reaksi yang lebih cepat kemudian dari sum-sum tulang belakang saraf langsung menginformasikan bagian motorik tubuh kita untuk bertindak jadi langsung di situ otak akan mulai bertindak misalkan kita terkena air panas responnya tidak mungkin kita tetap siram-siram air panas itu di tubuh tapi kita langsung angkat tangan kita dari air panas atau kita menginjak duri misalnya secara tidak sengaja kita menginjak duri tetapi respon refleks dari tubuh kita cepat mengangkat kaki nah itu informasinya tidak diteruskan sampai ke otak lagi tetapi hanya cukup sampai pada sum-sum tulang belakang jadi reaksinya lebih cepat nah demikian pembahasan tentang impuls saraf gerak sadar dan gerak refleks terima kasih